Halo guys, welcome back with me di Ari 345 Halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Halo guys, ya halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Yo, halo guys, welcome back with me di Ari 345 channel Balik lagi tentunya bersama saya di game Captain Tsubasai Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas lagi game Captain Tsubasai, dimana ya kali ini kita bakalan ngebahas sedikit-sedikit mengenai apa namanya Apa ya, update-update yang memang bisa dibilang metanya gitu ya Gue penasaran sih guys ya, karena disini juga ada beberapa informasi juga ya untuk hari ini Ya dimana Captain Tsubasai itu akan melakukan pemeliharaan lagi tengah 28 Maret Jam 8-10 berarti kalau misalkan di Indonesia itu jam 7-9 guys Nah disini yang bakalan gue bahas itu yaitu Yang pertama itu untuk update-update-nya sendiri ya guys ya Dimana ada penambahan fitur catatan pelatih guys Kemudian yang kedua itu mengoptimalkan teks multibasa skill bertahan milik back dan keeper yang menambahkan efek pada rekan tim Termasuk skill tinjuas pada milik Hernanes Lompatan rekan bertambah guys Yang ketiga itu perbaikan bugs Masalah gacha tunggal pada card pool dream Masih kalimat suyama yang tidak terhitung dalam jumlah jaminan penarikan Nah ini cukup rugi banget ya guys ya untuk yang nomor tiga ini guys Jadi buat teman-teman yang udah gacha Matsuyama mungkin akan ada konfensasi gitu guys Tapi nanti aja kita lihat ya setelah update-nya kayak gimana guys ya Dan kemudian gue bakal ngebahas sedikit ya mengenai siapa yang cocok untuk meta sekarang gitu ya Karena disini tuh untuk meta-meta yang bisa kalian pake itu ya khususnya gitu Kalian kalau misalkan pengen naikin popularity-nya lebih cepat itu kalian harus wajib pake pemain yang ada di rekomendasi kompetisi ini guys Kalau nggak pake ini ya kalian bakalan susah banget buat naikin popularity-nya guys Ya terkecuali kalau misalkan kalian udah punya pemainnya ya Tapi kalau misalkan kalian gak punya pemainnya kalian wajib pake ini guys ya Yang ada disini gitu Nah untuk yang pemain yang memang Kalian merasa gak sih kalau misalkan Bahwa pemain-pemain yang sekarang itu yang ada di center back itu Itu bener-bener susah banget buat ngehalau aerial pemain Pemain kayak si apa namanya Kombo si Sano sama si Nita Nah itu Bener-bener sulit banget buat buat Apa namanya Buat nge-counternya gitu Dan Gue kasih tau ke kalian Kalian wajib pake si Masao guys ya Karena si Masao ini bener-bener Gak tau kenapa dia bener-bener kayak Udah sekelas SSR SSR sih guys ya Karena memang Dia itu bagus banget guys Kita akan coba aja disini guys ya Karena disini juga gue gak tau ya bakal menang atau enggak guys Nah ini gue belum menang sama sekali guys Sumpah anjir Baru menang sekali doang Ini chakra semua aja Nah ini banyak banget pokoknya yang bisa kalian pastiin gitu guys ya Nah ini dia Kita ketemu Sama Gino Hernandez Nah ya kebetulan guys Kita sekalian review Gino Hernandez ya guys ya Oke dan ini Gue gak tau Gino Hernandez Apa Hernandez nya ini Ratingnya apa guys Kita akan lihat guys Karena berhubung Tim gue juga A+, Jadi Ya bisa dibilang Gak begitu Apa namanya GG-GG banget gitu ya Dan kita akan coba lihat aja guys Disini Sano yang bener-bener Lagi menonjol banget guys ya Oke semoga aja sih Oh B ya guys ya Dan galapan juga B plus ya Kita akan lihat ya Gue gak tau ya Untuk sistem mekanisme pencarian musuhnya itu Apakah dilihat dari rating Atau misalkan dari susunan pemain ya guys ya Kalau misalkan dari susunan pemain Mungkin agak lebih enak sih Oke ini dia Aduh anjir Napoleon udah langsung nge-tackle aja cok Sabar lah Sabar lah Sabar lanjir Masa oh Oke si zaki ngeri cok Si zaki gue Kita lihat ya Ini gue pake formasi 433 Oke lambung Misaki Aduh Tackle nya itu gak Gak bisa Kalau di tackle kayak gitu Gak bisa ini guys Astagfirullah Wah bahaya ini Wah bahaya ini Wah bahaya ini cok Bener sumpah Terus galpan Oke Oke Dua orang Anjir Gila Terus Koi Gak bisa Anjir Gila Parah banget Parah banget cok Ini Gue udah kalah beberapa kali guys Ini berarti Kekalahan yang Yang keberapa ya Makan tuh Anjir Gue pake formasi Aduh Gue pake formasi 433 Guys ya Tapi ini Kayak yang Terkesan sulit banget guys Terus Oke Kita lihat siapa Bisa ngejar atau enggak ya Nah ini Subasar nih Yang ngambil Aduh Ditubruk Kayaknya sekarang Kayak tackle Yang dinaikin Aduh Ya ampun Nih Gatau nakayama Kayaknya bisa Sendiri ya Galpan tuh Kayak Makin kesini Makin OP Anjir Ini karena tackle lagi nih Gue yakin nih Tackle nih Oh enggak Masih aman guys Aduh Gila Gila Ini kayak Formasinya itu Jadi membingungkan lagi guys Ditambah lagi Charge Apa namanya Charge buat Apa ya Charge buat Nge-tackle Atau melompas itu Jadi Jadi jauh banget guys Anjir Langsung masuk Enggak tuh Kayaknya Formasinya Kurang menguntungkan guys Lawan eagle Nabil ya guys Apa Squad Squad eagle Ini guys Ini gue gak dikasih Kesempatan Buat nyerang gitu Ya ampun Gimana ceritanya Cowok ini Astagfirullah Nice Gue gak dikasih nendang Itu Ya ampun Mau nendang Langsung abis Bangke Bangke Full step Kalah Anjir Cuma dikasih Sekali menang Doang Cok Parah banget Ini formasinya Bener-bener Gue gak tau ya Formasi gue Kayak gimana guys Tapi yang jelas Tim gue Kayak Kayak Ada yang Kurang aja Gitu guys Buset Kalah semua Anjir Ilang Sudah kesempatan Buat dapetin ini Tapi kayaknya Bisa sih Besok Masih Apa Nanti Bisa Masih Bisa Kayaknya Kayaknya Kita harus Ganti Susunan Pemain kita Masa Unak Kayama Gue Kayak Enjir Enggak Enggak Ngeluarin Skillnya Sama Sekali Ini Juga Kenapa Kayak Gini Ya Ampun Pantesan Ya Allah Gue Enggak Ngecek Dulu Bangke Bangke Pantesan Kayak Enggak Ada Enggak Ada Respon Sama Sekali Anjir Wah Ini Bagus Bangke Cok Pantesan Kayak Enggak Ada Enggak Ada Respon Sama Sekali Anjir Bas Aktik Nah Ini Kita Coba Udah Gini Aja Gap A plus Juga Gap Apalah Nah Ini Kita Coba Lihat Buset Sayang Bangke Cok Ini Sekarang Bola Bola Perak Juga Agak Susah Guys Gila Bola Perak Aja Susah Banget Sekarang dan disini kita akan coba untuk lega impiannya Hai gila gua dikit lagi dikit lagi Oh ini guys ya eh piala legendaris guys Nah di sini kita juga menang guys ya Hai nah ini nah ini yang pengen gua komplain kedena guys ya Kenapa di saat jaringan itu enggak bisa sama sekali atau misalkan poros klosi gitu kan terus terganggu gitu kan disini tulisannya tetep poinnya dikurangin anjing parah banget co parah sumpah ya kalau gagal sih enggak papa gitu ya ini terganggu guys kali bisa sendiri guys poinnya tetep dikurangin ini kurang apa coba ini bener-bener ngerugiin kita gitu ya ya kalau misalkan terganggu gitu minusnya nol gitu ya jangan sampai dikurangin gitu karena kan kita tuh ngelawan tuh ngelawan tim bukan pemain lagi gitu ya Maksudnya kita ngelawan tim yang memang bisa dibilang ya pemain AI gitu ya bukan ini ya lawan komputer lah gitu ya ini ya ampun Hai gitulah guys ya itu salah satu kalau kesah gua gitu guys ya kalau misalkan ke temen-temen juga pasti ngerasain gimana rasanya main drible udah susah gitu ya sekarang malah lawan Aplus atau lawan dan Aplus aja udah kayak lawan rating S gitu ya udah gitu kalau misalkan kalah gitu ya kalau misalkan kalah nih ya kalian rasain sendiri lah udah mah udah mah sering kalah misalkan ya ditambah lagi kadang force close atau misalkan gangguan jaringan gitu ya Hai keluar sendiri dan poinnya pun dikurangin jaringan ini parah banget co jadi ya mau gimana enggak bikin enggak bikin stress gitu ya Oke kita akan coba ya kita akan coba formasi yang ini guys yang paling bawah guys ya untuk 433 guys Oke oh dia masih dia Aduh wajar dia masih tetap ngopor ya Hai berarti langsung Oh langsung kena buk gila langsung kena tekel lagi aja co Hai cuman sekarang nah ini bagunya udah di berudah diperbaikin guys buat yang operan Hai nice nah ini mulai-mulai ya aktif sih Hai gila subasa ini ngeselin aja Hai das Shizaki Oke ini udah pasti go guys Hai nemisugitu gimana ya misugitu bener-bener kayaknya OP banget guys ya dia itu masih belum kena nerf sama sekali sih guys ya Hai kayak terkesan gimana gitu Hai gue tuh pakai keeper apapun tetap aja ke jebolan hanya sama misugia ya ampun ini posisinya enak banget ya masih Masuya main di sebelah situ Hai tapi si kau ditaruh di sebelah situ enak banget guys dia nge-takel-takel nya sebenarnya bener-bener enak banget itu guys Hai Oke kita lihat guys Hai das Doraibus tuh Hai anjir langsung setengahnya cok nah gua juga punya misugia yang makan tuh Hai walaupun gua baru level 6 tapi misugia tetap GG guys Ayo kita lihat lagi ya Hai sebelah saw Jorah proteksi bola Hai pedang SD goblok sama cocok Hai ya ampun Hai enggak bisa ya nggak bisa nggak bisa ngenai hai 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 aduh mau bisa Hai ternyata masih bisa ya masih bisa eh apa namanya misi Zaki nya masih bisa ngehalau bola atas guys Hai ya walaupun nice nice Untung ketemu khasnya gua ada misaki guys hai 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 lah kenapa kayak gitu nyeh Hai setelah Hai just oke nah sekarang tuh si takasugi itu kayak air realnya itu kayak nggak aktif gitu guys ya termasuk pemain-pemain yang lain gitu ya kasih galpan terus si siapa lagi ya Hai kalau si jito emang dia enggak punya air real guys Hai nah ini enak banget guys ya sikos taruh disini set makan tuh anjir Hai cuman out aja ya lumayan agesnya dari ketimbang Hai nah ini mulai nih ya guys yang ngebug sini jadi lama banget ya sumpah hai 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 nah nicals ini bener-bener nyusahin area back back kiri gitu sih Hai nah kan Hai ini udah udah nggak bisa ngapa-ngapain guys kalau udah ketemu cultis itu guys Hai eh kan dibuka ya kan sendirilah Hai udah aja nge-stuck disitu guys kalau ketemu si khas Hai ya lumayan lagisya 32 aja naiknya sekarang tuh makin makin enak buat naikin di rimble gitu kalau misalkan menang terus guys jadi eh perolehan poinnya tuh gede banget guys Hai kali 3182 ya bentar lagi juga eh 31 3250 lah ya kalau buat buat beresin nih guys ya Hai ya mungkin itu aja guys ya eh yang bisa gua sampein kalian dan bisa gua share ke kalian ya ya buat temen-temen yang memang punya jino itu kalian bener-bener hoki sih guys ya ya walaupun misalkan kalian masih belum ada bahan tapi kalian bisa pakai jino itu walaupun masih apa ya B atau B plus itu udah GG sih guys ya menurut gua ya tapi ya gua nggak tahu juga sih kalau misalkan teman-teman yang ngerasain pakai si jino ya kalau guys mungkin sampai disini dulu aja video kita kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton jangan lupa like comment share subscribe channel ini aktifin ya guys sampai jumpa di next video Bye bye Terima kasih buat kalian yang udah nonton tetap dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya guys sampai jumpa di next video bye bye abone ol